Ketidakpastian Mengambil keputusan usaha juga tidak pasti Memajukan usaha, menemukan sebuah peluang Kita pikir ini sudah baik, ternyata tidak pasti Pandemi COVID-19 telah mengajarkan kita Tentang ketidakpastian yang harus kita hadapi dengan bijaksana Kalau ada ketidakpastian, sudah pastilah Rumusnya adalah pengetahuan Dan sayangnya banyak orang yang tidak mempunyai pengetahuan Atau tidak pernah menyentuh pengetahuan Atau tidak percaya adanya pengetahuan itu Sampai hari ini misalnya pandemi telah meluluh lantakan Jutaan pekerjaan, jutaan bisnis di seluruh dunia Yang mengakibatkan banyak bisnis yang tiba-tiba hilang Atau juga barangkali dia tidak terganggu Atau terganggu sebentar kemudian ikut naik Setelah itu kemudian mengalami gangguan Katakanlah misalnya apa yang terjadi dengan produksi batu bara Yang permintaannya sedang bagus, harga sedang tinggi Tiba-tiba dilarang untuk diekspor Katakanlah demikian Kenapa? Karena ada kepentingan yang lebih besar Yaitu domestic market obligation Nah pandemi juga telah mengajarkan kita Selain kerugian dalam bisnis Ternyata juga telah merenggut 5,4 juta jiwa manusia Pada saat saya bicara hari ini Di Indonesia ada 144 ribu orang yang telah kehilangan nyawanya Saya masih ingat driver saya Orang yang sangat kami cintai di dalam keluarga Tinggal dekat rumah kami Menolong sejak anak-anak kecil sampai mereka semua sudah lulus Bekerja dan tiba-tiba dia masuk rumah sakit Sakit kepala Beberapa hari dirawat di ICU di rumah sakit Meninggal dunia Kami berduka, kami bersedih Itu terjadi sebelum terjadi pasien nomor 1 di Indonesia Pasien COVID-19 Dan belakangan setelah ditemukan pasien nomor 1 Dan kemudian ada pasien-pasien lainnya Kami baru mengetahui Itu adalah gejala COVID-19 Bayangkan sehari-hari dia mengantarkan saya Dan saya di belakang duduk Ketika dia membawa dia batuk-batuk Dan saya tidak tahu bahwa itu adalah COVID-19 Ketidaktahuan kita semua bisa mengakibatkan kita menjadi korban Ternyata dokter yang memelihara atau merawat pasien ini Mengatakan pasien ini menderita TBC karena paru-parunya putih Atau dia mengalami diabetes Analisisnya memang sangat beragam Pada saat itu dokter tidak tahu bahwa itu adalah gejala COVID-19 Jadi korban bisa terjadi karena uncertainty Dokter belum tahu, kita belum tahu Dan semua ini terjadi karena banyak hal Jumlah korban yang begitu besar ini menurut WHO Selain ada pandemi dan para ahli mengatakan Juga ada yang disebut dengan infodemi Apa itu infodemi? Yaitu informasi yang misleading Yang membuat koordinasi jadi terganggu Untuk melakukan upaya-upaya terkoordinasi Kenapa? Karena ada ilmuwan yang bilangnya A Ada ilmuwan yang bilangnya B Ada yang percaya adanya virus ini Ada yang tidak percaya Ada ulama yang mengatakan A Ada ulama yang mengatakan B Kemudian rumah sakit Cara menanganinya juga tidak sama Demikian pula WHO sampai mengkoreksi beberapa kali Pemerintah pengusaha dan eksekutif juga Memiliki pandangan yang sangat beragam Jadi memiliki pandangan yang berbeda-beda ini Bisa mengakibatkan terjadinya uncertainty Ketidakpastian Ketidakpastian itu setidaknya ada 6 hal Yang pertama ada sesuatu yang terjadi Dan belum pernah kita alami Atau sudah pernah terjadi sebelumnya Tetapi terabaikan karena kita tidak membaca sejarah Tidak ada diantara kita yang pernah mengalami pandemi seperti ini Yang terjadi katakanlah 100 atau 150 tahun yang lalu Ada Tetapi pada waktu hari ini Tidak ada yang masih hidup Tidak ada yang memberitahu Itu adalah pandemi Tidak bisa dihadapi dengan cara begini Begitu dan sebagainya Dan kita tidak membaca kejadian-kejadian di masa lalu itu Yang ketiga bisa jadi juga Karena kita tidak mempunyai daya tahan Sehingga akibatnya kita tidak bisa mengatasinya Tidak berpengetahuan yang keempat Kelima mungkin itu peristiwanya terjadi terlalu cepat Kita berpikir masih bisa terjadi Atau kita persiapkan setahun lagi Ternyata hari ini terjadi di India Besok terjadi di Singapura Dua hari kemudian sudah terjadi di negara kita Dan yang terakhir infodemic atau misleading information Yang mengakibatkan kita kemudian jadi terpecah belah Kita mempercayai A Yang lain mempercayai B Dan kita tidak tahu yang mana yang benar Karena kita tidak memiliki kemampuan Untuk memvalidasi suatu kebenaran Jadi sekali lagi uncertainty ini sangat penting sekali Untuk kita pahami Kita atasi bersama-sama Ketidakpastian ini bisa diatasi Dengan salah satu dari tiga hal Yang pertama tentu saja adalah science Itu sebabnya kita pergi sekolah Kita pergi ke pendidikan yang lebih baik Kita menyekolahkan anak-anak kita Supaya kita dapatkan kepastian yang lebih baik Tentu tidak bisa 100% Maka itu dalam science disebutnya sebagai best estimate Ya dalam best estimate ini ada uncertainty juga Ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi Ada errornya juga di sana Tetapi mendekati kebenaran Kita bisa melihat polanya Kita pelajari Jadi science itu penting Belajari science dan tentu saja sejarah History Kemudian yang ketiga tentu saja adalah Kondisi yang imun Kita perlu terus merawat diri kita Perusahaan kita agar memiliki daya tahan yang kuat Jangan sampai sewaktu-waktu ketika terjadi badai yang menyerang Ternyata kita telah membangun rumah kita di atas pasir Dan kalau kita membangun rumah di atas pasir Tidak ada fondasi yang kuat Badai datang maka rumah pun akan hanyut Yang ketiga adalah persiapan Seperti misalnya kita mempunyai tabungan Mempunyai keahlian Pembinaan Ada cadangan Atau stok Yang bisa membuat kita sewaktu-waktu Mengatasi keadaan Ketika kita mengatasi itu Tentu saja kita harus waspada Karena selalu ada kepentingan Dan kepribadian yang membahayakan Yang berakibat segala sesuatu yang baik Bisa menjadi tidak baik Ada pihak-pihak tertentu Yang melakukan propaganda-propaganda Untuk membuat kita menjadi ragu-ragu Memang betul ada kejadian-kejadian Di masa lalu yang begitu pahit Dan kita berpikir Ketika kita membaca sejarah Kita berpikir memang telah terjadi konspirasi Dan konspirasi itu Tidak bisa kita buktikan Bisa kita rasakan Kita tidak tahu yang mana yang benar Tetapi kita anggap itu adalah benar Semakin dia itu menghanyutkan Menghantui, menyeramkan Semakin menakutkan kita Dan kadang membuat sebagian besar orang Mempercayainya Dr. Ken Alibeck Seorang mantan direktur pada program Bioweapons di Uni Soviet Pada waktu itu yang sekarang menjadi Rusia Pernah memberikan insight Dalam Memoir 10 Regarding the Most Highly Developed Bioweapons Ini adalah sebuah memoir Yang membuat tentang program-program Bioweapons Yang terjadi sepanjang sejarah Salah satunya adalah efek negatif Dari virus Marburg Marburg ini adalah sebuah kota Di Jerman Yang baru saja mendatangkan Beberapa puluh ekor kerah hijau Dari Afrika Bisa membiarkan sel Dan sel-sel itu Kelakangan dipakai Untuk membuat vaksin polio Tetapi ketika dibawa Ternyata Terjadi beberapa ekor kerah itu Menderita demam Dan kemudian berdarah-darah Tak lama kemudian Ditemukan ada sejumlah orang Di Yugoslavia Yang juga mengalami demam Dan kemudian berdarah-darah Dalam memoir tersebut Diceritakan Ternyata virus Marburg itu Pernah digunakan Untuk dilumuri Dalam alat-alat perang Dan selain itu Juga diketahui Bahwa ternyata Juga pernah digunakan Oleh tentara Jepang Ketika menyerang Tiongkok Dan pada waktu itu Digunakan senjata-senjata Yang kemudian dimasukkan Virus yang namanya Plak Berasal dari lalat-lalat Yang sudah terinfeksi Syukurlah itu Tidak jadi digunakan Sepanjang perang dunia kedua Dan kemudian juga Pernah diberitakan Ada bakteri Salmonella Yang ternyata juga digunakan Dalam bioterror Bioterror ini Digunakan untuk membuat Orang-orang di satu daerah Menjadi panik Dan ini dilakukan Di Amerika Serikat Di Oregon Pada tahun 1984 Pada sebuah salad bar Jadi ada yang menaburi Di salad bar Menimbulkan banyak kepanikan Di antara mereka Yang konsumsi Di sebuah restoran Dan kemudian menyebar Kemana-mana Selain itu juga Tentu saja terjadi Di sejumlah negara Dimana senjata bio ini Digunakan untuk Membunuh manusia Meski demikian Tentu saja ada Konvensi The Biological Weapons Convention Pada tahun 1972 Menyatakan bahwa Pengembangan Produksi Dan stockpiling Dari bio weapons Selama perang Itu adalah Sebuah war crime Sebuah kejahatan perang Pada tahun 2019 Konvensi ini Telah ditandatangani Oleh 183 negara Termasuk negara-negara besar Seperti Tiongkok Rusia Iran Dan Amerika Serikat Tentu saja Banyak negara Yang melakukannya Kalaupun terjadi Barangkali hanya Diam-diam Karena mereka Bisa ditarik Kepengadilan internasional Sebagai penjahat perang Dan mereka melanggar Hal-hal yang sudah Disepakati Uncertainty seperti ini Tentu telah menghantui kita Dan sepanjang pandemi Telah membuat kita Menjadi Semakin was-was Teori mengenai konspirasi ini Ada diantara kita Bisa dirasakan Tetapi Tidak bisa dibuktikan Sehingga Hanya beberapa orang saja Yang berani Kemudian kasak kusuk Menyampaikannya Tetapi Anda tidak bisa membuktikannya Bagaimana kita membuktikannya Segalanya serba rahasia Dan tidak bisa dibuktikan Jadi Tentu saja Sebagai ilmuwan Para ahli Harus bisa meredakan Ketidakpastian ini Dengan memberikan Penjelasan-penjelasan Yang dapat dipercaya Tentu saja Para ekspert Dan community leaders Termasuk para ilmuwan Harus bisa meredakan Ketidakpastian ini Dengan apa? Dengan lebih banyak Memberikan Nuansa-nuansa Yang lebih positif Dan memberikan Informasi-informasi Yang benar Luruskan kebenaran Dan jangan menyampaikan Hal-hal yang sifatnya Spekulatif Karena hal spekulatif itu Belum tentu benar Dan kalau dipercaya Sebagai satu kebenaran Tentu saja akan Memancing keributan Dan kepanikan Tugas para ilmuwan Adalah meredakan Segala keributan Kepanikan Yang menakutkan ini Kita perlu menyampaikan Hal-hal yang baik Pencegahan Walaupun hal itu Barangkali tidak begitu enak Anda barangkali menyaksikan Di berbagai video Di Youtube Banyak sekali penumpang Yang tidak percaya Dengan penggunaan masker Sehingga mereka Dengan bebas Dan menolak Penggunaan masker Bahkan menolak Untuk divaksin Tentu saja Dalam beberapa hal Ini akan mengganggu Orang lain yang berada Di sekitarnya Anda boleh percaya Boleh tidak Tetapi Anda juga harus Menjaga Kepentingan orang lain Kenyamanan orang lain Yang berada Di sekitar Anda Kita semua punya Kewajiban kita Untuk hidup Bermasyarakat dengan baik Namun demikian Kembali lagi pada topik kita Setiap orang Selalu menghadapi Unsertainty Pengusaha hidupnya Selalu menghadapi Ketidakpastian Anda jadi pegawai Anda menghindari Ketidakpastian Yang penting Anda Mendapatkan gaji Tetapi Orang yang mendapatkan gaji Biasanya mendapatkan Sesuatu yang sifatnya Adalah standar Pengusaha Karena berani Menghadapi ketidakpastian Kalau dia beruntung Dia bisa mendapatkan Berpuluh kali lipat Lebih daripada Seorang pegawai Biasa Yang menghindari Ketidakpastian Tapi seorang pengusaha Yang berhasil Adalah pengusaha Yang selalu Menggunakan pengetahuan Atau menggunakan Orang-orang yang Berpengetahuan Untuk menghadapi Hal-hal Yang belum pasti Di kemudian hari Dan kemudian Mereka coba Mengurangi Beban-beban resiko Ada resiko Yang terjadi Tetapi kita tentu harus Melakukan Atau meminimalisirnya Menguranginya Mencegahnya Mencari cara Untuk mengurangi Beban-beban kita Di masa depan Dan selamat datang Di era baru Yaitu era yang penuh Dengan ketidakpastian Solusinya adalah Pengetahuan Ya kita semua Membutuhkan pengetahuan Untuk mengatasi Ketidakpastian ini Stay relevant Selamat pagi Bapak-bapak Selamat beribadah Dalam nama Tuhan Biarlah kekuatan Dari Tuhan Hadir di tempat ini Dan menjadi berkat Buat kehidupan kita Saat ini kita akan Mendapat kekuatan Yang luar biasa Dari Tuhan Dan model luar biasanya Bagaimana Mungkin Anda bertanya Pada saat ini Mungkinkah Kepastian Akan muncul Pada saat Ketidakpastian Selalu berada Di pihak kita Apakah ini Menjadi jawaban Apakah ini Menjadi satu Pemikiran baru Atau apakah ini Menjadi berkat Hari ini Atau apakah hari ini Menjadi hal yang baru Buat kita Biarlah Ibadah ini Membuat berkat Buat kita Dan ibadah ini Memberikan inspirasi Yang luar biasa Mari kita berdoa Biar kekuatan Tuhan Hadir Di tempat ini Kembali Tuhan Kami percaya Kuasa Engkau Tidak pernah berubah Dan biarlah Tuhan Ibadah ini Menjadi berkat Buat kami Bukakan hati kami Biar hati kami dibuka Dan kekuatan Engkau Sangat luar biasa Dan bekerja dengan ajaib Dan kekuatan ini Pada saat kami ibadah Kami mendapat Kuasa Rok Kudus Engkau Hadir di tempat ini Menjadi berkat Dalam nama Tuhan Dalam perjalanan hidup Seringkali kita diperhadapkan Dengan Situasi yang menakutkan Seperti ada gunung tinggi Yang menjulang Menghalangi Menakutkan Menakutkan karena Situasi Seakan tidak dapat berubah Terlalu besar Untuk kita hadapi Dan kita merasa sendiri menanggungnya Tapi Tuhan ada di sana juga Ia menyediakan jalan Yang lebih tinggi dari jalan kita Yang khusus diciptakan untuk kita lalui bersamanya Tuhan memanggil kita Untuk naik lebih tinggi Bukan karena kita sanggup Tapi karena dia Sanggup Ia ingin kita Melihat apa yang Dan sediakannya di atas gunung Dan mengibarkan Panji Kemenangannya Di sana Maukah kita menjawab ya Dan naik lebih tinggi Terima kasih telah menonton Tuhan adalah kekuatanku Tuhan adalah kekuatanku Tuhan adalah kekuatanku Tuhan adalah kekuatanku Jalan abre associated Tuhan adalah kekuat privira Tuhan adalah kekuatanku Tuhan adalah kekuatanku Kekuatanku bersama dia, bersama dia, ku tak akan goyang Ku kan terbang tinggi, bagai raja wali Melakukan perbuatan yang besar Ku kan terbang tinggi, bagai raja wali Dan melayang tinggi, dalam kemuliaannya Biar bumi berkonca, dan badai menerpa Ku kan terbang tinggi bersama, ku kan terbang tinggi Dan melayang tinggi, dalam kemuliaannya Biar bumi berkonca, dan badai menerpa Ku kan terbang tinggi bersama, ku kan terbang tinggi Ku kan terbang tinggi, bagai raja wali Dan melayang tinggi, dalam kemuliaannya Biar bumi berkonca, dan badai menerpa Ku kan terbang tinggi bersama, ku kan terbang tinggi Ku kan terbang tinggi bersama, ku kan terbang tinggi Ku kan terbang tinggi bersama, 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 ku kan terbang ting Sekian anak-anakmu Sekian anak-anakmu Terbang bersamamu Tuhan Tuhan kami aman Tuhan Sekian anak-anakmu Semurang Terbang bersamamu Terbang bersamamu Sekian anak-anakmu Sekian anak-anakmu Sekian anak-anakmu Sebab engkau Tuhan kami Oh Ter勝esis Selamat pagi Bapak-Ibu soal sekalian Yalah kekuatan Tuhan berada di hati Bapak-Ibu soal sekalian Pagi ini kita akan melihat apakah di tengah ketidakpastian muncul kepastian Kalau memang itu ada, apakah bentuk kepastian Sedangkan secara logika atau suasana pada saat ini Justru ketidakpastian akan menjawab bahwa hasilnya adalah tidak pasti Pagi ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat Ada satu kata yang menarik pada saat ini yang dikenal dengan sangat populer yaitu kata New Normal Sebetulnya akar kata dari New Normal itu seperti apa? New Normal muncul pada saat tahun 2008 Dimana itu terjadi Supreme Mortgage Yang jelas pada saat itu tsunami ekonomi begitu menggoncang di Amerika Sehingga menjangkau kepada seluruh dunia Bapak-Ibu soal sekalian Menjangkau seluruh dunianya New Normal itu muncul Artinya yang saya perjemahkan di sini adalah New Normal pada saat itu perjemahannya adalah Suasana baru yang merubah mau tidak mau Membentuk mereka untuk bisa bertahan hidup Itulah New Normal Bapak-Ibu soal sekalian Kalau kita hubungkan dengan sekarang Arti New Normal artinya seperti apa? Mungkin seolah-olah kelihatannya New Normal artinya Keadaan yang baru dari keadaan yang sebelumnya Bapak-Ibu soal sekalian New Normal saat ini itu berbeda dengan New Normal tahun 2008 Karena New Normal pada saat ini bukan hanya menyerang kepada sistem ekonomi Tapi menyerang juga sistem kesehatan kita Sehingga setiap aktivitas tidak bisa kita lakukan Setiap kegiatan tidak bisa kita lakukan Padahal kalau tahun 2008 New Normal itu Yaudah memang ekonomi sedang melorot seperti ini Yang penting kita sehat Kita bisa melakukan aktivitas Dan aktivitas itu bisa kita lakukan Tapi jika sehat ini New Normal itu berubah bentuk Dan bentuknya cenderung Menjangkau yang sulit diprediksi Mengapa saya katakan demikian? Ada seorang periset dari Amerika Bernama Peter Swans yang bekerja di tambang minyak raksasa Royal Dutch di Amerika Dia mengatakan bahwa selama pengalaman saya 50 tahun di bidang ekonomi Ia tidak pernah melihat secara realistis Jauh daripada namanya normal dan baik Suasana kehidupan dunia dewasa ini Mengkhawatirkan, tidak terkenali, dan masa depannya tidak menentu Oleh sebab itu Bapak Ibu Soal sekalian Kalau saya mulai menerjemahkan Pada saat New Normal saat itu Yang tahun 2008 adalah New Normal atau Ketidakpastian Tapi Bapak Soal sekalian Di saat ini New Normal artinya Abnormal Abnormal artinya apa? Ketidakpastian secara permanen Kenapa saya tambahkan permanen? Karena Bapak Ibu Soal sekalian Hari ini kita tidak bisa berbuat apa-apa Hari ini kita hanya tinggal di rumah Dan hari ini juga kita tidak melihat suasana yang baru Atau tidak bisa melakukan apapun Kenapa saya katakan demikian? Karena kita di saat ini dalam kondisi PPKM Artinya, menghentikan kegiatan Pertanyaannya, berapa waktu lamanya PPKM itu terus kita lakukan Semakin hari PPKM dilakukan Berarti, apa yang kita lakukan? Tidak bisa apa-apa Oleh sebab itu Bapak Soal sekalian yang menjadi pertanyaan lanjut Boleh nggak? Saya sebut Mohon izin kepada Bapak Ibu Soal sekalian Suasana ini adalah New Normal Kalimat lembutnya adalah Ketidakpastian permanen Artinya, ketidakpastian itu sudah menjadi patent Tidak akan berubah lagi Kalau tidak berubah Kenapa saya tadi menyebutkan Bahwa dari ketidakpastian muncul kepastian Menarik kan Bapak Soal sekalian? Mari kita akan lihat bagaimana firman Tuhan akan merubah Dari ketidakpastian menjadi kepastian Kita mencari kepastian dari ketidakpastian Kita akan buka di dalam Kejadian 22 ayat 17 dan 18 Mengatakan demikian Ayat 17 mengatakan Maka aku akan memberkati engkau Berlimpah-limpah Dan membuat keturunanmu Sangat banyak Seperti bintang di langit Dan seperti pasir di laut Dan keturunanmu Akan menuduki kota-kota musuhnya 18 Oleh keturunanmulah Semua bangsa di bumi Mendapat berkat Karena engkau mendengarkan firmanku Bapak Soal sekalian Kalau kita melihat dua ayat ini Adalah mungkin kelihatannya ayat ini kepastian Justru kenapa ketidakpastian yang sedorkan kenyataannya Kita akan lihat bagaimana di dalam pasal 22 Dengan jelas secara umum ditulis Abraham dengan kondisi yang tidak pasti Kenapa? Padahal firman Tuhan ini disebutkan Tapi tidak langsung terjadi Abraham mengalami seperti apa Yang saat ini kita alami Ketidakpastian Kalau boleh saya sebut ketidakpastian permanen Boleh Kenapa permanen? Kita perhatikan baik-baik Usia Abraham Pada saat itu Sangat lanjut Yang kedua Tidak memilih keturunan Dan yang ketiga Bapak Soal sekalian Istrinya Sudah sangat tua juga Bahkan Saya mau menyebutkan Usia Daripada Sarah Pada saat itu 90 Artinya berhenti Dan artinya Kalau kita disebut Firman Tuhan itu Benar atau enggak? Firman Tuhan itu dilakukan 20 tahun sebelumnya Tapi apakah Nyata? Bapak Soal sekalian Itu yang kita lihat Bukankah saat ini Kita juga melihat Situasinya sama seperti Abraham kan? Abraham Mandul Abraham Tidak punya anak Abraham punya istri pun Mandul Padahal firman Tuhannya apa? Aku akan memberkati engkau Berlimpah-limpah Dan membuat keturunannya Sangat banyak Seperti bintang di langit Seperti pasir di tepi laut Dan keturunanmu akan Menduduki kota-kota Musuhmu Dan 18 Oleh keturunanmu lah Semua bangsa di bumi Mendapat berkat Karena engkau Mendengarkan firman ku Apa hubungannya Mendengarkan firman mu? Kemudian Janji berkat itu Diberikan kepada Abraham Dan pada saat ini Abraham juga Kalau kita lihat 20 tahun sebelumnya Bapak Soal sekalian Itulah Yang disebut Saya katakan Bahwa Ketidakpastian Permanen Kenapa saya katakan Permanen Secara manusia Abraham Apakah sanggup Melihat pengenapan Firman Tuhan ini? Secara logika Masuk akal gak? Dan di jalaninya Bener gak? Bahkan pada saat itu juga Kepada Sarah istrinya Istrinya apa? Ketawa Tersenyum Karena apa? Ya itu Firman Tuhan Gak apa-apa Yang penting Percaya aja Tapi apakah percaya Sampai dimana? Itu pentingnya Bapak Soal sekalian Hari ini saya Mau memberikan Hal yang menarik Dua hal Yang pertama Tuhan Memberitahu Masa depan Yang masih jauh Kepada Abraham Artinya Firman itu dikasihkan Sebelumnya sudah dikasih tahu 20 tahun kemudian Baru kejadian Tapi pertanyaannya Hal ini menarik gak? Bukankah Yang namanya Future log Artu Pelihat-pelihat masa depan Selalu bicara kan? Hari ini juga sama kan? Para dukun Para future log Para ahli-ahli masa depan Membicarakan bahwa Masa depan akan A, B, C, D Salah Tapi bedanya Firman Tuhan disini Ini adalah Firman Tuhan Sedangkan para Prama atau future log Hanya menafsir Dan memberitakan Akan terjadi seperti ini Pertanyaannya Bapak Ibu Soal sekalian Lebih percaya ini Lebih percaya firman Tuhan Tapi Bapak Ibu Soal sekalian Apa yang dilakukan Abraham? Walaupun Umurnya sudah usur Ada yang menarik Bapak Ibu Soal sekalian Inilah penguat Kenapa firman Tuhan ini Bekerja dengan ajaib Dan memberi kepastian Dalam Ibrani 11 Ad 12 mengatakan Itulah sebabnya Maka dari satu orang Malah orang yang telah mati pucuk Terpancar Keterunan besar Seperti bintang di langit Dan pasir di tepi laut Yang tak terhitung banyaknya Justru Pada saat Ishak Sudah digenapi janji Daripada firman Tuhan Tapi Tuhan masih minta apa? Ketidakpastian juga Apa ketidakpastiannya? Justru Tuhan memintakan Abraham Agar memberikan Ishak Sebagai persembahan Kepada Tuhan Artinya apa? Manusia bukan hidup Dari roti saja Tapi manusia Hidup Dari firman Tuhan Lalu selama ini Abraham mengandalkan Dari anak Ada firman Tuhan Mengatakan bahwa Anak cucunya Akan menjadi besar Itu janji Tapi janjinya seperti apa? Dijalani 20 tahun Tapi pada saat Dijalani 20 tahun Tuhan mengharuniakan Ishak Tapi pada saat Mengharuniakan Ishak Dia harus Berikan Ishak Kepada Tuhan juga Jadi artinya apa? Justru Kalau saya simpulkan Mendapat kepastian Dari ketidakpastian Kumpulkan ketidakpastian Menjadi kepastian Kenapa pasti Saya katakan Muncul Pada saat Dia memberikan Ishak Sebagai korban Persembahannya Saat itu juga Abraham dipanggil Kenapa saya katakan Abraham dipanggil? Ada kata menarik disini Yaitu Abraham Hampir saja Memberikan Ishak Dengan hati yang penuh Kata hampir disini Mempertegas bahwa Ketaatan daripada Abraham Sangat Absolut Surrender Artinya Berserah total Jadi kunci Daripada Kepastian itu muncul Pada saat Kita berserah total Kepada Tuhan Itulah Kepastian yang kita dapat Bagaimana mengumpulkan Kepastian dari ketidakpastian? Abraham Selama 20 tahun Mengumpulkan Kepastian Dari ketidakpastian Tiga hal yang saya Mesebut Mengapa Abraham Mendapat kepastian? Yang pertama Ia tetap sabar Yang kedua Ia tetap beriman Dan yang ketiga Ia tetap Percaya 100% Kepada Tuhan Itu kuncinya Dan Yang perlu saya Impartasi Pada hari ini Kalau saudara mencari Kepastian Justru Perbuatlah Melihat dari ketidakpastian itu Muncullah kepastian Mengapa saya katakan mikian? Abraham Dengan setia Memberikan Tiga hal itu Artinya Tiga hal itu Saya perjemahkan Absolut Surrender Artinya Kita berserah total 100% Kepada Tuhan Bapak besar sekalian Pagi ini Di saat kita Menghadapi situasi Yang tidak pernah Bersahabat Dan Tentunya kita tahu Saat ini kita Mengalami Yang namanya PPKM Pala Pusing Kurang mani Bapak besar sekalang Bukankah PPKM Seperti itu? Karena Kita diperhadapkan Bahwa Selama ini kita Ikut Tuhan Kan sekedar Makan minum pakai Jadi Tuhan Minta supaya kita Mengenal pribadi Dan karya Tuhan Hari ini Karya Tuhan Dan pribadinya Dari mana? Pribadi Tuhan Artinya kalau firman Tuhan Sudah menjanjikan sesuatu yang luar biasa Pada Abraham Dan kita melihat karya Tuhan seperti apa Artinya kita Dengan sikap berserah total kepada Tuhan Mungkin kelihatannya apatis Mungkin kelihatannya fatalis Bapak-apak sekalian Abraham telah memberikan Satu jawaban yang luar biasa saat ini Kalau saudara mau cari kepastian Kumpulkan ketidakpastian Kalau saudara mau cari ketidakpastian Cari KM Bukankan saat ini Kita selalu hidup mencari kepastian Supaya kita pinter sekolah yang tinggi Supaya kita punya pengalaman Banyak bekerja di tempat menampun Supaya kita banyak hikmat yang luar biasa Banyak kita cari Pengetahuan kita masukkan Apakah itu bukan mencari kepastian Justru kepastian Munculnya ketidakpastian Dan saya mau sebut hari ini Biarlah ketidakpastian itu Bukan berarti kebodohan kita Bukan berarti Kita tidak berbuat sesuatu Kita mesti Mengingatkan Bahwa bagaimana Abraham mendapat kepastian Yaitu tiga hal Ia tetap sabar Kedua Tetap beriman Dan terakhir Tetap percaya 100% Kepada Tuhan Kalau kita sudah melaksanakan tiga hal tersebut Bujisat akan terjadi Seperti Abraham Pada saat dia Tetap melakukan tiga hal tersebut Apa yang terjadi? Bujisat Yaitu Ishak lahir Kenapa Ishak lahir? Karena firman Tuhan sudah mengatakan Janji Janji Tuhan tidak pernah meresek Tuhan menjanjikan Kenapa Abraham yang menarik percaya Itulah Yang kita harus tangkap Dari firman Tuhan hari ini Kita harus percaya kepada Tuhan Tentang janji Tuhan Yang luar biasa kepada kita Sebagaimana Abraham Mengajarkan kepada kita Dia begitu percaya kepada Tuhan Sesuai dengan janjinya Padahal kita mendengar dari mana? Dari firman Tuhan Dari pendeta Atau dari hal-hal yang lain Dari gereja ini Tapi Kita Mengapa berbeda hasilnya? Karena kita mengimani Karena Abraham mengimani Kita pun mengimani Mungkin kelihatannya fatal Tapi bukan berarti fatal Itulah Yang saya mau sebut Alkitab mengatakan Bahwa Dari ketidakpastian Muncul kepastian Mengapa Alkitab ditulis? Untuk memberitahukan Justru Dari ketidakpastian Menjadi kepastian Saudara yang tidak pasti Tuhan yang pasti Menjadi kepastian Saudara yang meragukan Yang tidak beriman Ketemu dengan yang pasti Yaitu Tuhan Tuhan akan membuat kita kepastian Tuhan akan memberikan jawaban Pada saat kita Kehilangan arah Pada saat kita ketakutan Pada saat kita kekhawatiran Ketakutan Kekhawatiran Itu Adalah Ciptaan daripada ketidakpastian Kalau ketidakpastian Itu kita genggam Kalau ketidakpastian Itu kita ambil dalam hati kita Maka hidup kita tidak pasti Oleh sebab itu Percayalah Tentang firman Tuhan Kenapa saya katakan demikian? Saya pernah membaca Majalah Rider Digis Disitu mengatakan Bahwa Kalau selama ini Sebelumnya Kesempatan itu Sudah diberikan sama kita Kalau perjemahan Dari hari ini Kalau firman Tuhan Sudah disebutkan 20 tahun yang lalu Kita tidak pernah mengambil Kesempatan itu Menjadi berkat Hari ini Second wind Atau angin kedua Datang kepada kita Pada saat kesempatan itu Datang kepada bapak Ibu dan saudara saya Dengan saya Apa yang kita perbuat? Perbuatlah Sesuatu yang luar biasa Kenapa Abraham Menanti 20 tahun Dengan sabar Dengan konsisten Dan percaya Bahwa Firman Tuhan itu Ya dan amin Makanya Bapak bisnis kalian Abraham Adalah Bapak Orang percaya Mungkin saudara bertanya Abraham kan Orang Orang ini Orang Israel Atau Kaum semitik Kenapa? Kita Percaya Alkitab lah Menulis Dan Alkitab ini Kabar yang menarik Dan membawa iman Kepada kita Perubahannya apa? Mari kita Percaya kepada Firman Tuhan ini Dan Firman Tuhan ini Akan merubah Bagaimana caranya? Tuhan lah yang Mengubah hati kita Tuhan lah Yang membentuk Hidup kita Percaya Sesuai kepada Tuhan Dan Tuhan Akan bertindak Keajaiban Akan muncul Dan Yang terakhir Kepastian Adalah Menjawab Ketidakpastian Amin Amin buat Firman Tuhan Biar Firman Tuhan ini Memberkari Bapak Ibu Soal sekalian Mari kita berdoa Dan kita serahkan Hidup kita kepada Tuhan Kembali Tuhan Biarlah Kekuatan Daripada Ketidakpastian Menjawab Menjadi kepastian Dan kami Percaya juga Tuhan Kuasa Engkau Sangat tidak terbatas Di luar Daripada Pemikiran manusia kami Dan kami yakin Situasi yang Tidak pasti ini Adalah Bentuk logika kami Bentuk Kekuatan Berpikir kami Tapi kami tahu Ada yang lebih kuat Yaitu Janjimu Seperti pajar Pagi hari Memberkati hidup kami Setiap hari Dan menjadi berkat Yang luar biasa Menjawab Segala kebutuhan Menjawab Segala ketakutan Dan menjawab Segala Hal-hal yang Meragukan Karena kami percaya Abraham Yang begitu setia 20 tahun Menanti Firman Tuhan Dan selalu Menguatkan Hatinya dengan Berserah total Kepada Tuhan Apapun yang terjadi Engkau lah Yang mengambil Waktu kami Engkau lah Hidup kami Dan engkau lah Sumber hidup itu Karena kami percaya Engkau adalah Subjek Bukan predikat Atau objek Engkau Adalah sumber Dari segala Cerita hidup kami Engkau Adalah Sumber Daripada Segala sumber Yang ada Oleh sebab Hidup kami sadar Bahwa hidup kami Adalah milik Kristus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen Terima kasih 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 Tiba saatnya Kita akan menutup Ibadah ini Biarlah kita akan Terima kekuatan Dari Tuhan Mari kita angkat Tangan kita Kita akan berdoa Sudah-sudah sekalian Diberkatilah Ketika engkau Keluar dari Pintu rumah engkau Diberkatilah Buah kandungan engkau Diberkatilah Ladang engkau, diberkatilah Bakul nasi engkau Dan diberkatilah kekuatan-kekuatan Yang kau doakan Dari hari ini, kita akan tahu Bahwa dibalik ketidakpastian Muncul kepastian Kami yakin dan percaya Ketidakpastian bukan sesuatu Yang berakhir, tapi ketidakpastian Adalah berkat yang kami terima Karena kami akan terima Kepastian dari firman engkau Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen